tapi mak pokoknya lu harus janji iya mak Ismit janji terus Ismit harus kerja apa mak biar Ismit bisa kebeli mahar bu Ani Assalamualaikum Assalamualaikum kok disini Assalamualaikum Jono Waalaikumsalam Waalaikumsalam Itu yang adalah mimpi gue Digo, kau sudah janji tuh, jangan kau kemana-mana, hari ini ada jadwal kajian dari kakak Buapoy, kau harus ikut. Jono, kau juga mau kemana? Harus ikut, kakak Buapoy sudah dimu shola. Bentar bang, saya mau beli minuman di depan, saya haus. Beli minum. Jangan bertingkah. Iya, jangan jujur aja aku sama akam. Jangan bohongin akam lagi ya, Neng. Iya, kan. Kak Bu. Kenapa? Gue gak boleh datang disini. Boleh, Kang. Boleh. Kata siapa gak boleh? Tapi salam mula, atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yaudah, bagi gue air putih dong. Sebentar ya, Pak. Kang. Minumnya silahkan habisin. Abis itu, ikut sama prong lo. Kemus shola kita tausia sama Kang Apoi. Tausia? Iya, tausia. Akang kan lo tau, Pak. Yaudah, makasih. Iya, sama-sama. Neng. Akang tausia dulu ya. Ma shola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Ani. Yuhunya, Ismet. Waalaikumsalam. Kamu dari mana, Is? Ismet, Bu Ani. Iya, Mak. Sini, lo. Bu Ani. Ismet ke Mak Ismet dulu ya. Iya. Mak. Lu harus janji sama Mak. Janji apa, Mak? Lu jangan jadi kulit tangguh lagi. Tapi, Mak. Pokoknya lu harus janji. Iya, Mak. Ismet janji. Terus kerja apa, Mak? Biar Ismet bisa kebeli mahar, Bu Ani. Lu jagain kios aja. Gak usah lu pikirin masalah mahar. Itu kemahalan. Itu cuma alasan aja. Biar lu kagak bisa nikahi, Bu Ani. Maaf ya, lu. Gak tinisan gue. Bikinin ya. Lu usah khawatir. Kagak bayar. Gratis. Nanti bayar kalau udah dipasang. Lagian yang bayar juga bukan situ. Keluarga yang situ tinggalin. Sebab, situ kan gak bawa apa-apa. Paling amal ibadah. Itu juga kalau adik. Mohon maaf, Bang Apoi. Kalau boleh tahu, mereka berdua siapa ya? Teman TK gue. Soboran. Gue kira calon murid-murid gue. Oke, teman-teman pasar mamur. Kenalin. Ini pamanta yang sebelah situ. Ini Kong Sumingan. Mereka berdua orang-orang yang luar biasa. Sama seperti lulupada. Ya? Udah kenal ya? Udah kenal? Udah kenal. Oke, kita mulai. Kajian kita kali ini dimulai dengan pertanyaan. Dari lulu orang. Siapa yang mau nanya? Ayo, Bang Apoi. Tanda-tandanya kalau kita itu lagi dapat hidayah dari Allah itu apa, Bang Apoi? Pertanyaan bagus. Kenapa lu bisa nanya begitu? Memang guru besar. Pertanyaan Diki ini memang bagus. Dan juga sulit. Tapi gue sebagai Ustadz. Ah, untung. Dengan mudah bisa menjawabnya. Cuman, alangkah baiknya. Biar dijawab. Sama Bang Apoi aja. Tung, tung. Orang baru udah lu kerjain aja. Jangan kapok ya. Pemanta, konginan. Maklum. Namanya juga Ustadz Al-Untung. Oke. Ngomong soal hidayah. Gue akan mulai. Dari sebuah hadis. Yang gue pernah denger. Di dalamnya Allah berfirman. Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Kalian semua tersesat. Ila kecuali manhadaituhu. Kecuali orang-orang yang telah aku berikan hidayahnya. Pastah duni. Maka mintalah hidayah kepadaku. Ah, diku. Aku akan memberikan hidayah kepada kamu. Selanjutnya. Gue akan memberikan pertanyaan kepada lulu orang. Tapi tolong jangan dijawab. Simpan dalam hati. Pertanyaan yang pertama. Pernahkah ketika kita melihat postingan tentang agama. Kita merasa seperti ditegur. Pernahkah ketika ada postingan tentang zakat, puasa, sholat, dan seterusnya. Yang lebih detail. Terus kita penasaran untuk terus baca postingan itu. Selanjutnya. Ketika adhan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tergerak ke hati kita untuk sholat. Jangan dijawab. Ketika itu semua adalah iya. Maka itu yang namanya hidayah. Tetapi kalau jawabannya adalah tidak. Tidak merasa tertegur. Tidak terpancing atau berkinginan untuk sholat. Maka itu adalah sebaliknya. Kenapa gue gak minta lu untuk jawab dan mengeluarkan lisan. Untuk mengumumkakan pendapat atas pertanyaan tadi. Karena ngomong soal hidayah adalah ngomong soal hati. Bukan otak atau pikiran yang diterjemahkan lewat lidah atau lisan. Ketika Allah sudah mencintai seseorang. Maka tempat yang pertama kali tersentuh adalah hati. Bukan otak atau pikiran. Itu namanya hidayah. Makanya seringkan. Ya muqalli balu kulub sabit kolbi ala dinik. Wahai zat pembulak balik hati. Tetapkanlah hatiku. Atas agamamu. Wa ala to'atik. Dan atas ketakwaanmu. Tambahanlah disalamu. Kalau berdoa. Jangan cuma minta harta. Jangan cuma minta tahta. Jangan cuma minta cinta. Tapi mintalah yang cukup lebih berharga dari semua itu. Bahkan lebih berharga dari dunia dan sisi-nya. Yaitu hidayah. Karena cuma Allah yang bisa memberikan hidayah. Bahkan Rasulullah pun tidak pernah. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan agama kami. Maka kami akan memberikan jalan itu. Istiqomah jagain hidayah itu. Sampai apapun yang terjadi. On the sky. On the brand. On the screw. On the crew. Maaf bang, ngepoi. Maaf. Sain, ada rumah telpon dulu. Silahkan. Jadi gitu ya. Alan. Iya bang. Siap bang. Okey. Halo. Halo. Terima kasih telah menonton